Halo Sobat Brilio, lagi di Jogja tapi masih bingung mau nyobain makanan apa aja? Atau punya rencana jalan-jalan ke Jogja tapi belum punya ide mau cobain apa aja? Nah pas banget nih, Minbri bakal ajakin kamu review 5 brand makanan yang hanya kamu temui di Jogja. Penasaran? Yuk! Fried chicken mungkin sudah ada di setiap wilayah di Indonesia. Tapi brand fried chicken satu ini tentu punya rasa yang otentik khasnya sendiri. Sobri bisa lihat nih tekstur ayamnya juicy dengan kulit yang crispy pole dan tentu harganya terjangkau. Olive sendiri memiliki ratusan outlet yang hanya ada di Yogyakarta. Mereka tidak membuka franchise sehingga keotentikan rasanya tetap terjaga. Kalau dengar bakso pajero, Sobri jangan kira kita akan makan bakso di dalam mobil pajero atau yang jualan bakso ini pakai mobil pajero ya. Melainkan bakso pajero ini sebenarnya adalah singkatan dari bakso pakai jeroan. Warung bakso ini cukup populer loh di Jogja. Menu-menu yang kita warkan juga beragam. Dan tentu baksonya berdaging banget, gurih dan mantepol. Rugi deh kalau ke Jogja tapi gak makan di sini. Selanjutnya kita beralih ke dessert manis yang lagi viral di mana-mana nih. Apalagi kalau bukan mochi. Tapi mochi ini cuma bisa kamu temui di Jogja saja. Salah satu outletnya ada di Plaza Malioboro. Bisa sekalian jalan-jalan nih di Malioboro kalau mau nyobain sakura mochi. Rasanya legit, gak kemanisan dan bisa banget jadi mood booster kamu kalau lagi pengen yang manis-manis. Dari sekian banyak merek coklat, mulai dari lokal sampai import, Minbri punya rekomendasi coklat paling otentik dari Jogja. Dan tentunya lokal pride. Apalagi kalau kamu pengen nyobain coklat cita rasa Belgia tapi lokal. Soalnya coklat munggo ini merupakan resep asli orang Belgia yang kangen dengan rasa coklat negaranya. So, udah pasti rasanya beda dari coklat lainnya. Selain itu, kamu juga bisa cobain coklat cuvecher yang merupakan 100% coklat yang menggunakan lemak kakao tanpa campuran apapun. Gimana Sobri? Menarik bukan? Setiap lihat orang-orang di bandara Jogja, kayaknya hampir semua dari mereka selalu membawa makanan satu ini. Tentu saja karena bakpia satu ini memang hanya ada di Jogja. Bakpia ini punya puluhan outlet di berbagai wilayah yang ada di Yogyakarta. Jadi, kamu gak perlu khawatir karena pasti ada outlet terdekat di sekitarmu kok. Teksturnya legit, manisnya pas, dan banyak varian rasa yang dijamin bikin ketagihan. Gak heran ya, banyak orang selalu membeli bakpia ini sebagai ole-ole saat mengunjungi Yogyakarta. Well, itu dia tadi review 5 brand makanan yang hanya kamu temui di Yogyakarta. Sobri, paling tertarik cobain yang mana nih? Atau malah pengen cobain semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching dan nantikan review-review dari Brionet selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!